Bisa mengaku dilarang oleh polisi untuk memuat unsur politik dalam pergelaran teater berjudul Musuh Bubuyutan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Pernyataan ini disampaikan Butet usai mementaskan teater berjudul Musuh Bubuyutan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Butet mengaku di perintah menandatangani surat pernyataan tidak akan membahas unsur politik dalam pentas itu. Butet menyebut dalam surat tercantum komitmen penanggung jawab acara untuk tidak kampanye pemilu, menyebarkan bahan kampanye pemilu, menggunakan atribut partai politik, ataupun atribut pasangan Capres-Cawapres. Karena untuk pertunjukan kali ini setelah 41 kali Indonesia kita main, baru kali ini saya harus membuat surat pernyataan tertulis kepada polisi. Bahwa pertunjukan ini tidak, bahwa saya harus berkomitmen, tidak ada unsur politik di dalam pertunjukan. Oh keren. Selamat datang, Orde Baru. Polisi siang tadi merespons pernyataan Butet soal adanya intimidasi jelang pentas teaternya di Jakarta. KD Fumas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho meminta Butet melaporkan anggota polisi yang mengintimidasinya. Irjen Sandi Nugroho menegaskan, polisi tetap netral selama ada kegiatan yang diselenggarakan dalam masa pemilu 2024. Harus membuat surat pernyataan tertulis kepada polisi. Pak, ada intimidasi dari polisi terhadap seniman teater Butet Kertarajas. Ini ada tanggapan gak, Pak? Ya, jadi gini. Polisi netral dalam kegiatan-kegiatan yang sudah diselenggaran apalagi dalam pemilu. Apabila ada oknum yang tidak setelan, silahkan dilaporkan. Jadi kita tidak usah berpersepsi, tidak usah berandai-andai ajaran katanya. Gitu ya. Oke.